Hasil Sementara, Perempat Final, Hong Kong Open 2024 Di babak perempat final Tunggal Putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-15 dalam durasi 1 jam 11 menit. Di babak semifinal, Jonathan Christie akan melawan pemenang antara Lailan-12 atau Lee Chow-kyu. Di perempat final Ganda Putra, Leo Roli Carnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Korea Kim Gi-jung, Kim Sarang, dengan skor 21-13, dan 21-9 dalam durasi 29 menit. Di perempat final Ganda Putra lainnya, Chiu Xiang Chieh, Wang Chilin, berhasil mengalahkan Ganda Putra Cina, Huang Di, You Haodong, dengan skor 23-21, dan 21-17 dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di babak semifinal Ganda Putra, Leo Bagas akan melawan pemenang antara Sabar Reza atau Man Weichong Kaayi Wunti. Di perempat final Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari Ganda Putri Malaysia, Pierre Litan, Tina Ahmurali Taran, dengan skor 14-21, dan 13-21 dalam durasi 31 menit. Di perempat final Ganda Putri lainnya, Bek Hana, Lee Sohee, berhasil mengalahkan sesama Ganda Putri Korea, Lee Yulim, Shin Sung Chen, dengan skor 21-18, dan 21-18 dalam durasi 43 menit. Liu Sheng Shu, Tan Ning, berhasil mengalahkan wakil Korea, John Na Eun, Kim Hie Jong, dengan skor 21-10, dan 21-19 dalam durasi 39 menit. Kim Soeyong, Kong Hie Jong, berhasil mengalahkan wakil China, Lee Wenmei, Zhang Shusian, dengan skor 21-19, dan 21-15 dalam durasi 49 menit. Di babak semifinal Ganda Putri, Bek Hana, Lee Sohee, akan melawan Pierre Litan, Tina Ahmurali Taran, dan Kim Soeyong, Kong Hie Jong, akan melawan Liu Sheng Shu, Tan Ning. Di perempat final Tunggal Putri, Tomoka Miyazaki, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Ratchanok Intanon, dengan skor 21-18, 17-21, dan 22-20 dalam durasi 1 jam 12 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Tomoka Miyazaki, akan melawan pemenang, antara Putri Kusumawardani, atau Lain Hojmark Jarsfeld. Di perempat final Tunggal Putri, Putri Kusumawardani, akan melawan pemain Denmark, Lain Hojmark Jarsfeld. Pertandingan Putri Kawe, merupakan partai ke-6 di lapangan 2, dan dimulai pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Di perempat final lainnya, Tunggal Putra Hong Kong, Jason Gunawan, akan melawan pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting. Pertandingan Jason melawan Ginting, merupakan partai ke-8 di lapangan 2, dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih.